Cara ukur tinggi badan anak Kalau yang belum nonton video sebelumnya saya ada jelasin tentang berapa sih kenaikan minimal berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala dan hari ini saya mau ceritain gimana sih caranya ngukur tinggi badan anak Oke, nonton sampai habis ya Untuk anak yang usia 0-2 tahun ini kita harus posisikan tiduran karena memang anak belum bisa berdiri kan sampai usia 1 tahun dan kalaupun dia udah bisa berdiri, dia belum bisa berdiri tegak, siap gerak gitu jadi diukurnya harus minimal 2 orang kalau bisa 3 orang lebih baik supaya ada 1 orang yang bisa pegang kepala dan ujung meterannya, di nolnya lalu 1 orang bisa tahanin badan anaknya biasa kita tahanin dadanya dan ada 1 orang lagi yang bisa lurusin lutut sampai ke kakinya, sampai ke tumitnya dan pasin di ujung meterannya itu berapa berapa senti, jadi tau dapetnya lalu tinggi badannya itu diukur memang dari ubun-ubun kepala sampai ke tumit kakinya nah, untuk anak yang usia di atas 2 tahun anak itu kan udah bisa berdiri tegak dan kalau anaknya bisa operatif kita bisa ajak untuk ukur tinggi gampangnya, kita bisa minta anak untuk berdiri membelakangi tembok lalu berdiri tegak, posisi upgerak kita bantu arahkan kedua tumitnya itu nempel ke tembok lalu bokong juga nempel ke tembok bahu nempel ke tembok dan belakang kepala nempel ke tembok udah deh, tinggal ukur tingginya nah, gimana gampang kan? coba praktekin dan share ke teman-teman dan keluarga ya oke, selamat menikmati selamat menikmati